Wah, itu efeknya ke mental health generasi berapa puluh tahun terakhir ini. Aku lagi mengalami titik yang terendah gitu dalam hidup aku. Saya ini sangat bernilai. Apa momen yang bisa membuat Caca bisa menemukan titik momen itu? Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang self-worth. Dengan Caca. Halo, Caca. Halo, Coach. Aduh, thank you so much. Kita ketemu lagi hari ini di tempat yang baru yang... Di ruang kerja Caca. Ruang kerja Caca. Ruang kerja Caca tuh benar-benar fungsional. Fungsional banget ya. Very fungsional banget. Dan tau nggak, Coach, ini nih yang gambar-gambar di belakang Coach tau itu? Coret-coretannya Sienna. Oh. Kalau dia lagi pengen, wah, udah aku pengen rilis my feeling. Sudah aku coret-coretan, bukan jadi dia tulis itu. Terus ada satu tuh, tulisannya lucu. I love men without the end. Jadi I love me. I love me. I love men without the end. Dapat dari mana tuh? Nggak tahu aku juga. Kreativitas itu. Nggak tahu aku dapet dari mana. Lucu sih dia. Ca, saya lihat Instagram Caca belakangan ini banyak membahas mengenai self-worth ya, tentang Caca, banyak challenges, lalu kemudian Caca juga sharing. Apa sih yang Caca lihat tentang yang namanya self-worth? Self-worth itu, buat aku pribadi, tidak ditentukan oleh apa yang orang lain anggap. Self-worth tidak ditentukan oleh, kan banyak dari kecil kita diajarin, kita harus secara nggak sadar ya. Kita harus diterima sama lingkungan, kita harus punya reputasi yang baik, nama baik, terus kita harus kalau bisa jadi kaya, pokoknya goal-goal inilah yang supaya kita berada di dalam masyarakat tuh kita baik gitu loh. Nah, menurut aku semua poin-poin yang ada dalam situ tidak menentukan self-worth kita sebagai seseorang. Validasi ya? Validasi dari masyarakat, validasi dari jumlah follower. Ya, likes, jumlah followers, bahkan validasi dari orang terdekat dari keluarga. Orang terdekat dari keluarga. Jadi, ya mungkin self-worth itu kan apa ya? Bukan self-confidence ya, beda ya? Self-worth itu nilai diri ya? Gimana cara kita menilai diri kita? Menilai diri kita, iya. Menurutku self-worth itu sangat, aku udah bilang ternyata ya tadi, sangat subjektif. Sangat subjektif? Sangat subjektif sekali dan bisa terserah orangnya masing-masing gitu. Apakah lo mau menaruh itu di mata orang lain sehingga lo jadi lebih tinggi, serata secara self-worthnya, levelnya, dan itu nggak salah juga? Atau mau lo yang menentukan? Kalau orang punya self-worth yang tinggi, apakah bisa dikatakan orang itu sombong? Sombong definisinya apa, Coach? Sombong, dia, oh nggak, aku nggak mau nyapu-nyapu lantai gue punya self-worth yang tinggi. Oh nggak, 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 justru kebalikannya. Gimana, gimana tuh? Wah, justru kebalikannya. Kalau dia punya self-worth yang tinggi, dia tidak akan takut untuk menjadi orang yang dianggap atau terlihat terendah di mata orang lain. Kalau dia punya self-worth tinggi. Kalau self-worthnya tinggi. Itu berarti salah satu ciri-ciri ya, tanda-tanda orang itu memang punya self-worth tinggi. Dia nggak merasa dihakimi kalau dia melakukan pekerjaan yang rendah gitu ya. Iya, mau dari penampilan kayak menunjukkan kepunyaan misalnya pakai jam, sepatu, apa, tas. Dari yang hal-hal sesimpel itu sampai ketika kita lagi bergaul sama teman-teman nih. Terus kita kan kadang-kadang ketemu orang yang suka menceritakan, tapi kita bisa merasakan vibe-nya. Dia tuh pengen menunjukkan. Nah, ketika self-worth orang ini tinggi, kebutuhan itu menurut aku tidak akan ada. Oke. Kalau ada orang yang sampai jatuh karena tidak memiliki self-worth, kira-kira dampak apa yang terjadi dengan orang itu? Berat banget sih, aku nggak bisa ngebayangin. Oke. Dia bisa jadi orang yang pahit. Karena aku mengalami, boleh cerita dikit ya? Boleh, boleh. Aku lagi mengalami titik yang bisa dibilang saat ini cukup rendah, cukup terendah gitu dalam hidup aku. Aku punya kondisi, apa namanya, kondisi kesehatan yang lagi challenging. Finansial pun aku juga harus tetap, wah memastikan aku bisa melakukan apapun yang bertanggung jawab dengan hidupku sendiri. Dan aku melihat coach ketika di titik terendah itu, pilihannya tuh cuma ada dua ternyata. Muncul dua cabang jalan gitu, apakah, oke, kalau misalnya kita cuma mau disinis dan suffer, itu kita bisa aja coach melakukan hal ter ekstrim seperti kriminal atau kita bisa menyelesaikan hidup kita karena kita udah nggak punya harapan. Tapi sebenarnya ada dua cabang ini. Yang satu, kita bisa jadi orang yang pahit, bitter, melakukan hal-hal yang nggak fair kepada orang lain, mengambil hak orang lain, mencuri, bla bla bla, sombong atau apapun itu. Dan yang ini adalah memilih untuk menceritakan atau berbagi pengalaman dan kebijaksanaan atau pembelajaran hidup yang kita dapat dari titik terendah itu. Jadi kalau yang tadi coach untuk tanya, karena self-worth jadi jatuh, tergantung orangnya sih coach aku lihat, menurutku. Buat Caca sendiri, momen apa yang membuat Caca merasa bahwa self-worth Caca sedang terganggu? Nggak pernah. Nggak pernah? Bukan dia sombong ya, tapi aku nggak pernah ngerasa self-worth aku terganggu. Oke. Terus momen yang ketika Caca tadi cerita tentang dua jalur, kesehatan, dalam keadaan kesehatan, apakah itu mengganggu Caca atau nggak? Kesehatan ini? Misalnya kesehatan. Masalah yang sekarang ini? Nggak sama sekali. Kok bisa? Apa hubungannya? Tapi apa yang membuat? Apa hubungannya kondisi kesehatan aku, kondisi finansial aku dengan nilai diri aku? Nah, itulah point. Tapi kan masalah banyak orang di luar sana yang justru, wah saya lagi nggak ada bisnis. Saya merasa down, saya merasa I'm nothing, saya merasa nggak punya harga diri, gitu. Dan akhirnya dia bisa, tadi tuh, lari ke yang negatif, bitter. Tapi apa yang membuat Caca bisa, maksudnya gini, kalau orang di posisi Caca, tadi aku dengar cerita Caca, ya pasti akan mengalami pelampiasan-pelampiasan atau satu tindakan-tindakan yang mungkin nggak diduga-duga. Yang bukan diri mereka, tapi Caca, you're fine. Bukan hanya fine, you're excellent. Ceritanya excellent, visinya masih excellent, nggak terganggu apa-apa. Apa yang terjadi, Caca? Aku punya keyakinan yang besar banget, Coach, dan ini ya pernah berubah dari dulu. Kalau yang maha besar, yang maha pengasih di atas sana, punya rencana yang terbaik buat aku, dan aku dilahirkan. Dan ini semua orang bisa percaya ini, bisa juga nggak. Jadi masing-masing individu. Nah kalau aku memilih untuk percaya, dan aku memilih untuk memumpuk kepercayaan itu, sampai jadinya otomatis udah aku nggak inget pun udah emang, oh pas dibuka Gordon-nya, oh ternyata face itu gitu loh. Aku yakin bahwa, apapun yang terjadi dalam hidupku, di mata Tuhan, aku tuh, you're amazing, Caca. Gitu, aku percaya, Tuhan sayang sama aku. Mungkin itu kali ya, Coach, aku nggak tau sih. Mungkin apakah, how much do we believe, yang menciptakan kita itu, sayang sama kita. Kalau aku melihatnya ke situ sih. Momen terendah yang pernah Caca, menurut orang lain akan sulit, tapi buat, maksudnya untuk banyak orang akan dinilai, ini adalah satu momen terendah. Have you ever experience? Yang paling terdekat adalah ya kemarin gitu, pas aku lagi bikin, aku cerita, sharing di Instagram, bahwa aku punya kondisi ini, fokus aku di video itu kan sebenarnya untuk mengpoint out ternyata kalau dalam keadaan sulit tuh kita justru dapat banyak pembelajaran. Contohnya, orang-orang yang tadinya kita nggak sadarin bisa sangat baik, oh mereka tuh baik banget loh, mereka mau mensupport. Dan itu aku sampai terharu banget. Nah yang dipoint out kan kalau headline-headline ya untuk clickbait gitu ya, marchanya kelilir hutang, hutang-hutang. Jadi kayak, itu kan membuat image yang, apa ya, nggak bagus gitu kan. Nah aku ngerasa itu nggak mengganggu self-worth aku. Oke, oke. Menjawab nggak, Coach? Iya, menjawab. Tapi maksudnya itu keren banget. Yang mungkin saya pengen gali dari Caca adalah untuk bisa mendapatkan pembelajaran, pasti ada momen Caca bisa menemukan pencerahan bahwa I am excellent, I am worthy. Saya ini sangat bernilai di mata pencipta atau di mata diri sendiri. Apa momen yang bisa membuat Caca bisa menemukan titik momen itu? Aku pernah baca buku, dan dari pas itu aku umur 15 tahun, Coach. Aku baca buku, dan di buku itu dibilang, aku lupa itu bukunya Jack Canfield atau Stephen Coffey. Dia bilang, kalau sekarang kamu bisa, misalnya Tuhan punya mata, dan kamu bisa melihat bagaimana mata, kamu punya mata itu misalnya. Terus kamu melihat diri kamu sekarang di situ, Caca gitu misalnya di situ. Terus kamu lah yang menciptakan dia gitu. Dan Tuhan itu kan maha baik, maha penyayang. Apa sih yang kira-kira akan mata ini, dua mata ini lihat, dan mau katakan ke orang itu. Di situ aku kerjaan eksersisnya, dan aku tulis, semua yang terbaik, apa ya, ucapan terbaik, harapan terbaik, keyakinan terbaik untuk si Caca itu. Dan itu aku rekam sampai sekarang di memori aku dan nggak pernah aku lupakan. Itu ya, titiknya ya. Jadi dari pertanyaan, satu pertanyaan itu membuat kesadaran, awareness. Bagaimana kamu menciptakan awareness itu? Bahwa aku oke, saya baik-baik aja, semuanya akan oke. Oke. Dari, kalau, ada dari beberapa sih ya, ada dari, pertama, memprotect circle. Orang-orang terdekat aku, aku berteman sama siapa aja, bercerita, ngobrol-ngobrol sama siapa aja. Tapi untuk menjadikan seseorang itu, oke, lo ring satu nih, gitu. Itu aku melihat, apa namanya, orang ini, apakah align, apakah dia punya efek yang membuat self-worth, mempengaruhi? Apakah dia bisa menginfluensi aku untuk ragu dengan self-worth aku? Gitu. Apakah dia membuat aku ragu dengan self-worth aku? Terus, mungkin hal lain yang tersimple adalah gini coach dari aku, misalnya minum air putih aja. Itu aku membiasakan, setiap sebelum aku geluk gitu, aku kayak, kita kan 70% lebih dari badan kita air. Dan air itu kan, ada penelitiannya Profesor Imoto. Masaru Imoto. Yang gratitude itu kan coachnya, kalau di, atau contohnya tanaman-tanaman aja deh, tanaman yang diucap-ucapin, ada penelitiannya yang diucap-ucapin kata-kata sumpah serapah, dia layu, mati, tanaman yang sebelahnya diucapin kata-kata yang baik-baik, doa-doa yang baik-baik, dia blossom gitu. Nah, dan sama dengan air itu, dan saat aku minum air, yang mengisi 70% badanku, aku selalu bilang kayak, apa-apa sih coach nggak selalu sama, bisa kayak, all is well. All is well. Ya, all is well, aku minum. Atau nggak, you're amazing. Itu satu lagi coach, ada satu lagi, ini menarik nih. Kalau bikin password, itu pakai kata afirmasi yang positif buat diri sendiri. Karena kalau kita sering harus input lagi, password itu, misalnya nih, I am the best, bla-bla-bla gitu, I am the best, apa gitu. Nah, itu dijadiin di password coach. Wow. Yes. Wow. Itu membantu banget coach. Wow, idea banget nih. Good idea, good idea. Wow. Yes. Wow, very interesting. So, banyak hal, banyak hal yang dilakukan untuk mengingatkan bahwa we are okay, all is well, bahkan setiap kali minum pun diingetin ya, all is well. Wow. Caca, how do you, apa ya, Caca ini, saya kenal udah lama, dan Caca sangat produktif, kalau menurut saya. Dari sisi, maksudnya you are multi-talented, nyanyi iya, main film iya, ngedit video iya. Iya kan? You name it lah, banyak hal. Mungkin kalau sekarang, bikin produk, apa, lilin-lilin iya, iya kan? Apa namanya, sabun mandi? Sabun mandi. Wow. Dari mana datang inspirasi bahwa Caca mau melakukan itu, Caca mau buat itu. Dan semua orang tahu, Caca orang yang sibuk, ya waktunya sangat terbatas, tapi you still have time untuk menciptakan sesuatu. Ada rasa kayak, kayaknya gue bisa deh bikin itu. Coba yuk, coba yuk. Pas dilihat, eh beneran lo bisa. Mungkin memang gak sempurna sih. Pasti masih ada area-area yang perlu aku nanya, dulu nih advice orang, hampir lebih bagus. Dan ada rasa kayak, ada yang ngomong dalam diri aku, sayang Caca, kalau lo tidak memberikan ini, atau membuat ini. Ada rasa kayak, orang harus tahu ini, dunia harus melihat ini. Ini akan berguna untuk orang lain. Iya, iya, iya. Oh, itu? Itu, Coach. Kalau aku gak, kayak ada, kayak ada, aku gak tahu sih ini, terlalu ngawang atau gimana, tapi aku, aku percaya, aku lahir untuk, pasti ada tujuannya, dan tujuannya adalah untuk jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Sehingga kalau aku nemuin hal-hal yang aku rasa, kalau lo bikin ini, bisa bermanfaat buat orang. Dan aku gak lakuin, aku jadi kayak ngutang. Ngutang sama yang aku udah yakinin. Dan aku jadi kayak mengkhianati diriku sendiri. Kalau aku gak buat itu. Wow. Wow. Gak jadi bebar, Caca. Buat Caca gak jadi bebar. Malah jadi senang ya. Senang merasa berguna. Senang merasa berguna. Nah, kontribusi terbesar yang Caca pengen kontribusi ke dunia ini apa sih, Caca? Apa yang kamu ingin inginkan nantinya? Aku pengen menyentuh hati orang. Aku ngebayangin kalau aku udah meninggal misalnya. Terus ada kayak orang yang ngomong tentang Caca gitu. Apa sih yang Caca tinggalkan buat lo? Aku ngebayangin itu aku pengennya bisa ada orang yang ngomong karena apa yang Caca share atau apa yang Caca lakukan atau apa yang Caca perlihatkan dari diri dia sendiri dan dengan menjadi real diri dia gue yang tadinya mau mengakhiri hidup gue bener-bener gak jadi. Itu. Jadi dari ke orangnya individunya ke core terdalam dia aku pengen menggerakkan itu ke sesuatu yang lebih baik dan itu real. Salah satunya sih itu, Coach. Wow. Itu adalah pekerjaan besar ya. Tapi itu adalah sesuatu yang maksudnya Caca punya 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 kekuatan besar itu sebabnya kamu punya such a big responsibility. Iya. Dan big things happen in my life yang maksudnya yang yang baiknya juga besar yang apa ya yang kurang baiknya juga cukup challenging banget. Challeng banget ya. Kalau Caca lihat wanita-wanita yang sekarang ini Caca observe ya di dunia di social media apa yang Caca lihat dari orang-orang yang ada sekarang. Gen Z, millennials, apa yang mereka apa yang Caca observe apakah makin banyak orang yang lebih punya awareness atau malah semakin banyak orang yang memiliki low self-esteem atau low self-worth. Makin banyak orang bingung, Coach. Makin banyak orang bingung. karena kita di zaman sekarang tuh udah banyak banget informasi lalu dengan informasi yang begitu banyak orang tuh jadi bingung gue ngikutin yang ini atau yang ini. Gue gak ya dan cara taunya yang bener yang mana kan sebenarnya bukan nanya ke orang lain gue ngikutinnya advice-nya si youtuber yang ini atau youtuber ini atau kayak yang mana nih misalnya ya misalnya gitu di Instagram atau apa tapi apakah yang orang ini atau orang ini lakukan mana yang paling cocok sama yang jalan kita sekarang kondisi kita goal kita apa. Nah jadi orang itu bingung karena kebanyakan options. Jadi options itu memang tadinya dibuat mungkin untuk mempermudah membuat hidup orang lebih mudah tapi ada efek sampingnya juga orang juga bingung jadi confused. Mereka gak tahu apa yang harus mereka gak tahu siapa mereka. Itu menarik ya. ya kulihatnya itu sih coach. Efeknya apa sih? Efeknya. Efek untuk orang itu. Gak mengenali diri sendiri. Gak mengenali diri sendiri. Efeknya ya kemana-mana ke apapun yang kita lakukan dari cara kita jalan aja ngambil air putih di meja dari cara kita ngomong apa namanya nih logat kita ngomong dari yang kecil aja udah begitu gimana yang besar juga pasti kan terkena. Itu kita lakukan untuk validation balik itu sih yang sebetulnya menyeramkan adalah koleksi validasi yang sebetulnya lebih menyeramkan adalah ketika mereka mendidik anak dengan cara yang dari tempat low self-worth. Apa yang kamu pikir? Kenapa? Orang tuanya self-worthnya rendah. Ya benar. Divalidasi oleh media divalidasi oleh orang lain. Orang lain harus kelihatan ini flexing dan seterusnya. Aku rasa aku sepertinya aku tahu rasanya gimana jadi orang seperti itu. Jadi anak seperti itu. Karena aku rasa sebagian besar sekian persen nih sebagian besar orang di bumi ini walking around dengan low self-esteem. Ya ya ya. terus jadinya solusinya bukan untuk membalikan ke orang tua kita bahwa ya lo gak ngajarin gue sih self-worth yang benar gimana. Tapi itu membuat kita justru jadi lebih kuat karena kita jadi sadar oh untuk belajar tentang self-worth untuk punya self-worth yang tinggi dan baik dan sehat itu tanggung jawab diri sendiri ternyata. Yang jadi tantangan tuh tak Cak. Mereka mengapa ya? Oh tadi aku mau ngomongin aku lupa pertanyaan sorry gak bilang bentar. Jadi tadi mereka ini efeknya anak-anak ini akan menjadi orang yang kalau mereka belum menyadari mereka akan jadi kolektor of validasi itu. Validasi kolektor itu. Dan aku rasa aku pernah seperti itu deh coach. Aku rasa aku pernah seperti itu yang lebih inti lebih penting adalah menyamakan kasih sayang dengan validasi atau acknowledgement. Lalu kita mengumpulkan validasi dan acknowledgement sebanyak-banyak kamu melakukan oke, kamu bagus, itu tuh sebagai kasih, itu kasih sayang yang kita gak dapatkan karena orang tua kita juga gak tahu gimana caranya mengekspresikan itu ke kita karena dia juga tidak mengasihi dirinya sendiri dia gak tahu. Benar. Ini jadi saya ingat ini Caca nih hebat nih. Jadi ingat satu penelitian tentang growth mindset dari Carol Dweck. Jadi Carol Dweck itu membuat satu penelitian untuk anak-anak. Jadi anak-anak dua kelompok. Kelompok yang pertama yang dinilai adalah hasilnya. Bagus. Nilainya bagus. Kalau nilai bagus dipuji. Kalau nilainya jelek ya gak dipuji. Yang mereka upayakan adalah berusaha untuk berprestasi supaya dipuji. Bagus kan? Nah banyak orang tua kita juga gitu. Kalau nilainya bagus dinilai wah bagus. Iya kan? Dapat 100 bagus. Dapat 90 bagus. Wah kalau dapat 50 kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Kamu gak belajar kenapa kamu gak begini? Nah anak-anak ini kemudian diberi challenge. diberi challenge yang sulit. Yang udah tau mereka gak bisa lakukan. Sementara ada kelompok anak yang kedua adalah mereka tidak dinilai atau tidak dipuji hasilnya. Yang dia puji adalah effortnya. Wah kamu kerja kerasnya bagus ya. Wah kamu semangatnya luar biasa ya. Kamu dapat nilai begini. Tau gak kenapa? Masih ini karena effort kamu keren banget. Jadi yang ini yang dipupuk adalah upayanya dia. Prosesnya dia. Yang ini dia gak tau apa yang akan dia lakukan apa proses yang dia lakukan yang penting kalau nilai bagus saya puji. Nah ternyata orang-orang ini kemudian disuruh dikasih challenge. Anak-anak ini lebih cenderung akan berhenti berusaha ketika tantangan itu dia tahu gak bisa. Oh ini gak bisa? Ah gak deh. Daripada nanti kalau saya gak bisa saya gak dipuji. Kalau saya nilainya jelek saya gak dapet pujian. Yang ini mereka kalau dapet pujian syukur gak dapet pujian saya tetap duit menjalankan. Jadi hasilnya jauh lebih bagus yang walaupun ini salah-salah dulu salah-salah dulu dia lebih lebih berhasil lebih lebih menghasilkan dibandingkan yang gak mau coba sama sekali. Nah si orang tua yang gak punya self-worth atau orang tua yang hidup dengan validasi cenderung akan mendidik anak memiliki fixed mindset. Fixed mindset? Ini fixed mindset. Fixed mindset itu orang yang melihat segala sesuatu fixed. Bahwa bakat itu fixed. fixed. Oh saya gak punya bakat. Sorry ya saya gak punya bakat. Jadi saya gak mau nyoba. Oh saya mau ayo dong kita kerja keras aduh target segitu ketinggian saya gak gak mungkin mampu lah. Enggak deh gak mau nyoba. That's a fixed mindset bahwa bakat effort effort itu adalah untuk orang yang lemah. Jadi kalau saya effortless melakukannya berarti saya hebat. tapi kalau sampai saya melakukan kerja keras berarti saya lemah. Wow itu interesting banget. Itu orang-orang fixed mindset. Nah orang yang memiliki growth mindset adalah orang-orang yang melihat bahwa setiap tantangan adalah sebuah peluang. Peluang untuk berkembang. Kesalahan tantangan ini adalah peluang-peluang buat saya berkembang. Kritik itu senang dikritik. Orang-orang yang growth mindset ini senang dikritik. Karena dia selalu melihat bahwa oh kritik itu valid. Dia tidak melihat kritik itu invalid kalau orang fixed mindset dikritik. Enggak valid kritik lu. Gue hebat ini. Bapak saya bilang begini, mama saya bilang begini. Kalau yang growth mindset akan bilang dikritik. Apa sih yang membuat lu mengatakan itu something right yang dia katakan. Berarti ada sesuatu yang perlu saya improve. Jadi dia malah berterima kasih sama kritik. Sama haters. Jadi si orang-orang ini dididik oleh orang-orang yang tidak mementingkan validasi. Bukan hasil yang dilihat, tapi effort yang dinilai. Itu saya jadi ingat karena pas Caca bilang ternyata collecting validation. Iya coach. Dan kita hidup di dunia yang memberi nilai pada hasil akhir. Kita hidup di masyarakat society yang memberi value pada hasil akhirnya gimana? Enggak peduli prosesnya. Sementara kenyataannya hampir semua orang punya realita dia hidup dalam proses. Benar, benar. Jadi seakan-akan orang yang masih berproses belum dapat hasil gak perlu di-appreciate gitu. Kan kalau menurut aku. Iya, iya, iya. Itu sangat tidak fair. Benar, benar. Karena hasil itu bukan di tangan kita. Dan pada kenyataannya memang kita gak bisa bilang bahwa orang yang hari ini bukan apa-apa akan terus bertahan bukan apa-apa. Benar gak? Dan banyak ya kejadiannya. Ternyata dia hebat banget gitu loh. Dan baru di umur berapa yang keliatannya wow gitu-gitu. Ada orang yang ditolak di Indonesian Idol tau-tau sukses di tempat lain gitu kan. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, masyarakat kita ini kalau Caca pengen educate mereka mau membangun self-confidence self-worth apa sih yang Caca lakukan selama ini? Saya pikir kamu melakukan sesuatu di sekitar that sense ya. Around self-confidence dan self-worth. Untuk empowering women. Mungkin kalau dari aku ini sesuatu yang sangat gak popular to say gitu ya. Tapi ketika kita punya self-worth yang tinggi kita punya keyakinan bahwa jalan gue ini diberkahi blessed. my path is blessed itu tidak hanya akan tercermin terefleksikan dari kita dalam bekerja kita dalam berusaha tapi juga terefleksikan dari ketika kita mau bersahabat sama siapa punya pasangan misalnya pacar belum jadi suami dia masih berproses misalnya apakah buat wanita ya mungkin apakah jadinya kita menyayangi dia di bawah orang yang kalau kita pacarin udah lebih berhasil it's unfair dan kalau kita punya keyakinan itu kita punya self-worth itu maka kita akan mencerminkan itu diimplementasi yang real dalam hidup kita itu keren banget karena ada orang yang menikah dengan laki-laki yang bukan siapa-siapa tapi karena mungkin sama-sama memiliki self-worth yang baik tidak peduli apa kata orang mereka keep doing what they're doing dan akhirnya mereka sukses dan berhasil bisa membuktikan itu keren banget keren banget ca-ca-ca ini punya cara mendidik yang bisa di-share gak untuk bisa bangun self-confidence-nya Sienna self-worth-nya Sienna kalau aku ke Sienna aku trust aku dari dia udah merangkak dari dia mulai makan aku menunjukkan ke dia bahwa ibu menghormati kamu sebagai orang sebagai individu dari misalnya mau pakein pampers aja dia masih baik aku izin dulu aku bilang ibu akan angkat ibu angkat kakinya ya baru dia angkat karena kan yang masih walaupun belum bisa ngomong mereka tetap ngerekam kan emosional situation yang around mereka tuh seperti apa sih pada saat itu apakah gue ditreat seperti objek aja yang gak ada artinya yaudah daging aja yang baru berlahir gitu kan atau aku ditreat sebagai manusia dan aku rasa itu perlu dari sangat kecil sekali gitu dan membuat anak ini ngerasa oh view gue view saya itu pendapat saya cara saya melihat itu dianggap sama pentingnya dan sama matternya dengan view mama papa saya gak ada hirarki yang lebih membuat mama papa saya itu pasti lebih benar dari saya tapi kalau dia tetap harus dibimbing tetap harus dibimbing dengan komunikasi dan keterbukaan itu sih palingnya coach ya keterbukaan dan membuat anak ini percaya tahu bahwa aku percaya kamu bahwa kamu akan memilih sesuatu yang baik baik untuk kamu dan baik untuk kita efeknya apa yang Caca lihat dari Sienna efeknya Sienna jadi anak yang sangat memudahkan orang tuanya oh itu efeknya itu luar biasa ini yang lebih ini 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 bagi aku sangat lau sekali coach kan kalau umur dua tahun kan dikenal umurnya tantrum ya the terrible terbuka nah itu gak ada di alam sama Sienna karena dari kecil kalau dia nangis ini juga soal menghormati perasaan dia ya kalau dia nangis dari dia bayi itu aku kasih dia space aku hold space buat dia dan dia menjadi ngerasa kayak mungkin ya oh kalau aku nangis ternyata pengasuh aku ibu aku orang terdekat aku tidak menolak aku jadi misalnya kalau gini deh kita mengendong bayi masih kecil gitu ya gak apa-apa ya jadi sedikit parenting ini ini keren-keren soalnya kayak kalau anak bayi ini kita genong nangis kita kan gak kita gak apa ya gelisah pasti dan kita kita tanpa sadar sadar-sadar adalah untuk melhentikan nangisnya bayi ini kalau gak berhenti kita gagal betul jadi kita tuh-tuh-tuh tuh lama dia lihat warna-warna dia cincang dia alihkan satu yang kedua jadi bayi ini yang aku pelajarin oh gini ternyata pada saat aku mengeluarkan emosi yang tidak nyaman orang-orang yang paling aku sayang dan menyayangi aku akan menolak aku nyuruh aku diam atau mengalihkan perhatian aku karena mereka gak mau nerima aku yang lagi broken wah itu efeknya ke mental health generasi berapa puluh tahun terakhir ini makanya psikiater makin banyak mental illness judulnya makin banyak karena memang pola asuh yang terjadi tuh gitu either mengalihkan judulnya gini saya tidak akan diterima saat saya lagi broken oke oleh anak sampai dia gede makanya orang banyak mendem orang banyak jadinya ya ya macam-macam oke oke ini saya membawa ke arah ini gen Z anak-anak muda sekarang itu sangat aware dengan mental health do you know dikit-dikit saya apa apa disorder inilah disorder itulah gue anxiety lah gue harus healing lah itu sebetulnya mereka mendiagnosa dengan tepat gak sih Cia sebenarnya atau hanya perasaan-perasaan doang setau aku sih yang punya wawenang untuk mendiagnosa itu psikiater jadi kita gak bisa tuh oh gue misalnya nih susah tidur terus sensitif terus ngomongnya cepet terus masukin di google keluarnya oh lo ini nih borderline lo bipolar terus dia langsung percaya itu dan dia ngomong ke sekaliannya oh gue borderline nih gue bipolar kayaknya udah fix itu sebenarnya sangat terlarang itu gak boleh itu gak boleh ya gak boleh gak boleh banget jadi kita mesti konsul dulu ke ahlinya dan yang aku rasa ya tapi ini bukan tanggung jawab aku si aku rasa aku rasa ini tanggung jawabnya yang lebih punya kuasa yang pemerintah atau yang bisa menginfluensi kurikulum pendidikan sekolahan dimana mereka kenapa sih gak yang diajarkan tuh bukannya apa ya kalau yang gen Z jaman sekarang cari kan oke nih nama nama masalah gue apa nah kenapa gak ada pendidikan secara setara dan semuanya kena gitu ya aku gak tau nama apa semuanya kena semuanya dapet yang memberitahu bahwa yang lo cari bukannya nama masalah lo apa tapi cara menghadapi masalah how to cope how to handle how to mengolah oh iya ketika lo ngerasa gak nyaman ketika lo sensitif ketika lo gak bisa tidur ketika lo sedih kecewa berduka gimana caranya menghandle masalah dan mengolah rasa itu dan menerima rasa itu kenapa gak itu sih yang digebar-gemburkan bener-bener dan sekarang kan banyak konten kreator yang membawakan informasi tentang mental health tapi kita gak tau mereka itu siapa dan gak tau apakah itu sumbernya valid atau enggak lalu kemudian mulailah meng apa ya mendiagnosa orang lain secara apalagi bikin live oh kamu berarti ini kamu berarti itu 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 bahaya juga ya aku pernah coach bikin tulisan tentang ini judulnya edukasi versus publikasi boleh gak aku share disini boleh 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 ini judulnya it's a matter of volume jadi kalau volume itu maksudnya suaranya kelas atau enggak oh oke mau aku bacain boleh jadi ini bahasa inggris aja atau di bebas judulnya it's a matter of volume education versus publication in the world we are living in you just need to speak it out loud so people put it into consideration or even support your movement it's not a matter of right or wrong it's a matter of volume windows in our house are built from the vocal speakers of our time our children's values and how they see the world are molded by media headlines song lyrics and dialogues in movies and reality shows sometimes morality or what's healthy for us has nothing to do with all of it the land the land we stand on is the consistent content shown on our feed and timelines many times it's not education it's publication in our society what matters is what's viral when I thought that what matters was inspiration education and life-changing action and behavior so in the world we live in be conscious of what you want to absorb and believe if you want to look for truth for a grip try not to confuse consistent massive publication with good education the root of each different and apa lagi nih lumayan panjang tuh oke oke the root of each are far different our skies might be filled with the stars of our time how much they're published and polished they are not our absolute guide or they might be not our guide at all so our inner mental and spiritual sky should be our values should be filled with inputs we choose consciously and purposefully choose and believe in love integrity morality education that ascend itu benar-benar cocok karena banyak orang yang menyampaikan tadi tuh publication which is not education yang artinya yang akhirnya sebetulnya mempengaruhi orang dan orang bisa salah mengerti ini sebetulnya orang yang benar-benar valid atau gak untuk menyampaikan pendapat ini justru malah terbalik sekarang Profesor Renal Kasali aja bisa di apa ya bisa di kritik sama netizen yang gak ngerti apa-apa dalam arti dalam tanda kutip yang ya bidangnya Pak Renal itu kan di management dia bisa menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Renal itu salah yang terus mereka bisa katakan bahwa menurut si A si B si C gitu yang mungkin bukan bukan educator mungkin mereka juga gak jelas itu opini pribadi atau apa dan mereka karena volume-nya lebih besar publisitasnya lebih banyak akhirnya bisa apa ya membiasakan the real education Cak gimana caranya untuk explore supaya kita bisa lebih memiliki self-confidence yang baik self-worth yang baik selain dari tadi Caca cerita soal beware dengan lingkungan kita beware dengan surrounding dengan association orang-orang yang dekat dengan kita how do you explore oke mungkin aku bisa share satu latihan yang aku kerjain ke diriku sendiri dan ini powerful banget bayangin kita ketemu sama our true love real love the one-nya kita bayangin itu lalu kita bayangin kita ini dia terus kita nulis surat sebagai true love kita ini buat kita untuk membuat orang membuat kita ini jadi pede apa sih yang perlu kita denger apa aja yang perlu kita kayak love letter for you yang apa aja sih yang kita gak lihat dari diri kita dan kita bayangin kita bener-bener jadi si sosok ini untuk diri kita sendiri lalu sampaikanlah semuanya kalau perlu bikin list ini kamu tuh semua hal yang positif yang ada dalam diri kamu itu coach juga pernah ngasih ekserses kalau gak salah 50 hal atau berapa hal yang positif tentang diri aku itu terus bisa dilakukan terus apalagi ya untuk self-worth lingkungan itu penting coach ternyata jadi kadang-kadang kita berpikir wah kita harus mandiri kita harus independen kita harus jangan bergantung sama orang ternyata ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak mengapresi yang kita sebenarnya atau mereka tuh punya apa ya mereka lebih contoh gini deh kita hidup dalam lingkungan yang lebih mengapresi akademisi orang yang intelektual yang sampai S1 S2 dan seterusnya tapi kita ini seniman nah kita ini bergaulnya sama mereka terus ya otomatis apa kelebihan kita sebagai seniman tidak akan dianggap needed berguna sama mereka so fine atau bahkan bukan fine create create fine and create lingkungan yang memang melihat lo itu sebagai emas tapi tanpa merubah diri siapa diri lo itu wow keren keren wow ada pesan apa cak buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang galau sedang merasa kehilangan jati diri kehilangan jati diri aku sempat mengalami itu sih cita ke coach Tom juga kehilangan jati diri itu yang aku rasakan itu sementara pesanku mungkin sebagai orang yang juga menjalani hidup sama seperti yang teman-teman yang nonton juga ya bukan aku jadi lebih tahu tapi yang aku alamin hidup itu kayaknya musim kayak musiman seperti musim ada musim yang berganti gitu ketika ada musimnya kita bingung diri kita siapa identitas kita itu apa buat apa sih kita hidup di dunia ada musimnya dimana kita yakin banget ada musimnya dimana kita sangat lancar semuanya ada musimnya dimana kita sangat kok tersendat-sendat tapi ingat bahwa itu gak permanen dan musim itu sifatnya selalu berganti so don't worry dan one more thing mungkin yang aku mau sampaikan adalah tadinya aku selalu berpikir gini hal yang kurang baik atau buruk terjadi sama aku pasti ada hikmahnya nih buat aku terus aku berubah sekarang mikirnya kayak aku ke-GR anda mikir gitu gimana sih kalau ternyata jangan-jangan nih memang hal-hal yang harus terjadi memang harus terjadi karena ya udah dituliskan memang mereka harus terjadi itu gak ada hubungannya sama lo misalnya lo punya lo punya pasangan pasangan itu amit-amit misalnya pasangan itu meninggal dunia terus lo pikir itu terjadi buat lo itu terjadi karena memang jalannya begitu it has nothing to do with you things itu terjadi secara alami aja so things will happen akan selalu begitu jadi gak ada tuh istilahnya kayak dia aduh dia kenapa sih ngalamin ini-ini ngalamin itu ngalamin ini sial banget gitu itu gak ada kayak gitu itu gak ada tapi actually ya itu itu adalah the truth that's the truth the truth i mean karma memang udah waktunya terjadi ya udah terjadi memang memang sesuatu yang memang gak bisa dihindari ya udah gak bisa dihindari tapi memiliki awareness itu biasanya yogi-yogi yang punya awareness kayak begini high master yogi yang bisa melihat itu pencerahan seperti itu some people akan melihat bahwa kenapa kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya kenapa kenapa kuah gitu kan kalau caca emang udah harus dikerja dia udah ini GR deh lo gitu belum tentu buat lo wah ini dasyat ini dasyat GR ini udah bener temen-temen udah lah jangan ke GRan itu udah memang udah gak ada urusan sama kita itu udah lewat aja ntar juga ntar juga lupa gitu kan ntar juga terjadi yang lain-lain lagi kok gitu wow so ca what's your plan for the next apa apa plan ca ca in your next future insya Allah dalam sebelum bulan Agustus aku akan rilis single featuring dengan Kevin Kevin Aprilio sama Widi Widi Fiera terus juga aku akan terus kalau di karir acting kayaknya aku gak akan berhenti gak berhenti lah ya juga influencing itu juga akan aku terus membuat konten-konten yang semoga bisa merubah hidup orang jadi lebih baik so that's ya mau ntar lagi mau masuk jadi presiden menteri mungkin gimana tuh ada 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 ini gak ada apa namanya masukan buat caca kira-kira cocoknya jadi menteri apa di tahun 2024 boleh benar nanti aku bacain komentarnya ya kalian lihat yang satu-satu ini menteri ini menteri ini siapa tau ya oke mari kita doakan aja amin ca thank you so much for today it's a very insightful session dan selalu dapat banyak pencerahan dari caca sama-sama coach teman-teman belajar apa hari ini komen di bawah saya Tom MC Flay Salam Pencerahan hanya di toko cindonesia bisnis pasti maju